Total kurang lebih 52 Oh di seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Detektif D Ya teman-teman Kita masih ngomongin pesan tren Milik Yusumansur dan ya Tavis ya Jadi Kalau kemarin kita ngomongin jumlah Ya memang ini masih terkait ya teman-teman Dengan jumlah yang dikatakan sama Yusumansur Nah kalau kita melihat Bukan progres ya Lebih depannya Apa ya kayak Perilaku gitu yang dilakukan Yusumansur Ketika dulu-dulu Terus sekarang Dan ketika ngomong di media Dan fakta di lapangan Nah ini akan kita Ulas satu persatu Jadi Kenapa saya katakan akan mengulasnya Karena ketika Yusumansur ngomong di media Mainstream terutama sekarang ya Saya nggak tahu yang dulu itu Ya mungkin bisa saja dia bohong di media mainstream Yang dulu itu dengan yang sekarang itu Berbeda dan ketika dia ngomong Bicara tentang Misalnya kayak rumah Tavis yang Atau pesan tren atau apa Yang sekarang dengan yang dulu Berbeda teman-teman Cuma ya Intinya dia itu tahu Dimana dia harus bicara Jadi dia Paham ya Tapi kan gini ya teman-teman Ini kan Harusnya memahami Konteksnya ya Karena Dia ngomong dimanapun Mau dia di media mainstream Atau di media sosial Jadi seharusnya dia berkatanya sama Kenapa? Karena ini akan menjadi jejak digital Karena juga sebenarnya Saya itu Kalau melihat video yang ditayangkan itu Itu kebanyakan sebenarnya Dari dakunya sendiri gitu ya Dari daku channel itu sendiri Jadi itu akun resmi mereka Ya tapi saya gak tau lah Mungkin dia anggap Wah ini kan ngomongnya di masjid gitu Di luar media Mungkin kayak gitu pikirannya Jadi dia bisa ngomong sehendak hati gitu ya Nah kita akan perbandingkan Video itu Dengan fakta yang misalkan Dilakukan oleh Pak Darso gitu ya Investigasi yang dilakukan Pak Darso Nah Teman-teman kita lihat dulu Video ketika Ya Mimbar di masjid ya teman-teman Video lama Dengan video Baru ya teman-teman Nah ini video lamanya teman-teman Yuk check it out Udah lama saya gak ngomong sedekah Udah lama Kalau Bapak Ibu perhatiin Pasti kalau cerama sedekah itu Adalah produk 2012 ke bawah 2012 ke atas Sampai kemarinan ini Saya Ampir-ampir Bukan berarti gak pernah ya Tapi Ampir-ampir Gak ngomong Bapak sedekah Kenapa Kenapa Rupanya Saya masih pakai perasaan Diomongin Begini Diomongin Begitu Biar gimana Kita masih manusia Pak Kita akan Mengolah Pendengaran itu Insya Allah Saya yang mengajar Saya mengajar Untuk mengolah Kalimat Kalau ada yang bilang Miskin loh Gitu Maka jawabannya adalah Jadi orang kaya aja Kalau ada orang bilang Begitu orang Maka jawabannya Selesaikan S1 Terus tankep S2 Kemudian selesaikan juga S3 Kalau ada yang bilang Eh Masih jelek Gitu Maka jawabannya adalah Nikah di perempuan Paling cakep di kampung Tapi Pak Kita tetap manusia Yang suka aja Mendengarnya Kadang-kadang Kita cara mengolahnya Adalah Mengalihkan Alhamdulillah Mengalihkannya Benar Saya mengalihkannya Ke Tafis FUN 2008 Ke bawah Dan saat 2008 Indonesia mengapal Bersama Adi Dan Rahim Kita One day One ayat Tapi Pembahasan tentang Tafis dan Quran Secara induknya Secara induknya Dia menjadi Second tier Menjadi Third tier Menjadi pembahasan Nomor 2 Nomor 3 Nomor 1 nya Tutup sedekah Belah ada cerita Kalau ada kesempatan Ngomong Tafis Tafis Kemudian 2010 Mulai ini ada serangan-serangan Pangpong 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 sampai Kemudian 2002 Bawa belakang Saya stop Bicara tentang sedekah Lalu dialihkan Kepada Tafis Quran Ya mungkin ini Sudah rancangan Allah Sahabat kita yang ngomong Tafis 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 Hari ini Dalam 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 Kita ada Dirisan Di 9000 Kabak Rumah Tafis Seluruh Indonesia Itu bukan saja Kita ada Dirisan Di 9000 Kabak Rumah Tafis Seluruh Indonesia Itu Yang nama kita langsung Sekitar 1500 Yang nama kita langsung Sekitar 1500 500 Masya Allah Artinya Ini adalah kebaikan Oke itu teman-teman Video ini Video itu Itu adalah video yang Kemarin saya sudah bahas Dan itu di tahun Di 2 tahun yang lalu Di 2021 Satu ya teman-teman Nah sekarang Kita lihat video yang Bulan kemarin Yuk Check it out Saya berdoa Punya 1000 Pesantren kreatif Dikasihnya 20.000 Walaupun orang Yang utang Tau beda Nggak sampai 7 hari Makasih ya Masih utang Bisa murah Ya Bersyukur Boleh ngopi dulu Boleh ngopi dulu Ya Ya Ini bukan Pertunjukan Biasa Ini pertunjukan Doa Saya minta Amah Oh Ini Iya Katanya kesan korek Kecandang Yang ini kan Asli Wajar Belum dikabur Bisa koreknya Ntar malam Oke itu teman-teman Videonya Nah teman-teman Kita akan lihat Video yang Sedikit aja ya Teman-teman Karena ini sedikit Yang Yusumansur Yang sekarang Yang baru beberapa hari kemarin Itu diwawancarai Masih di Bulan ini Kalau nggak salah ya Masih barulah Intinya Dan dia Bicara di media mainstream Kita lihat dulu Videonya teman-teman Yuk Check it out Baby day care Kita ada baby day care Sampai kampus Ya kurang lebih 5 ribu lah Total Kurang lebih 52 Di seluruh Indonesia Di kota-kota Di Indonesia Nah ini markas pusatnya Di sini Oke itu teman-teman Video ini Nah teman-teman Sekarang kita lihat Fakta di lapangan Dan nanti setelah ini Saya akan ulas ya Ulas ya Karena Fakta di lapangan ini Kebetulan Saya juga sudah pernah Investikasi Dan ini Investikasi pak Darso karena masih baru Kita lihat teman-teman Yuk Jangan Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Tempat Tepas asar Saya di Kesantren Hidayah Kombin Serang Baru saja Bertemu dengan Gey Ali Penghasilnya Dan ini adalah Masih ada Ada-ada Apa namanya Tafid Isubmangcurnya Rumah Tafid Isubmangcurnya Ada nomor Inbooknya Ya Sekarang jadi Oke Dan seperti itu Mitranya Pak Tia Membangun Membina Santren Tafid Ini Dengan Daya Sendiri Tanpa ada Support Apapun juga Dari Yusufmangcurnya Oke itu teman-teman Nah teman-teman Kita akan Melihat Perbedaan yang Sangat jelas ya Beberapa tahun lalu Masih Dimimbar Masjid ya Mungkin di Lingkungan Masjid Diri ya Atau di lingkungan Pesantren Mungkin lah Gitu ya Dia itu Kalau bicara Masih mengebu-gebu Masih Membangga-banggakan Dirinya Masih Merasa dirinya Hebat Dan Saya katakan Ya Modalnya Mungkin seperti itu Jadi kalau Misalkan Kita ngomongin Masalah Yusufmangcurnya Merasa Dirinya hebat Itu Ya fakta Seperti itu ya Teman-teman Nah ketika Ngomong Di media mainstream Ya beda lagi Nah video yang Dulu Dia masih sombong Dengan 9000 rumah Tafisnya Gitu ya Dan Yang Video yang baru Juga masih sombong Tapi gak Mengebubu Gak ngomongin lagi Sedekah yang Yang Gimana Gitu gak Gelar Apa ya Sajadah Atau gelar Apa ya Sorban Atau apalah Untuk tarik uang Udah gak ada lagi Kayak gitu Teman-teman Dan Kemudian ketika Berbicara di Media Dia lebih Ngomongin 50 yang Ya Saya gak tahu Itu yang berkaitan dengan Darul Kur'an Atau Apa Gimana Itu gak tahu Karena Ketika ngomong di Youtube itu Dia Seenaknya aja Katanya Secara 1400 Yang Yang Pakai nama Darul Kur'an Langsung Atau Gimana Saya gak tahu Pikirannya dimana Karena Saya gak menemukan Jumlah itu Teman-teman Apalagi Sampai 9000 Yang beririsan Artinya Berkaitan dengan Rumah Tafis Ya Mau Darul Marsun Darul Kur'an Intinya Yang berkaitan dengan itu Saya gak menemukan Sama sekali Dan Fakta di lapangan Juga Seperti Yang teman-teman Lihat di Toiba TV itu Itu kan Memang Ya hubungannya Seperti itu Gak ada peran Sertanya Yusuf Mansur Yang benar-benar Gitu ya Dan yang Ketika saya Investigasi pun sama Ya mereka itu Gak ada Sama sekali Sumbang Si Yusuf Mansur Apalagi Kalau Dia katakan Ya Uang Dari Ya Restoran dia Gitu ya Dalam Tanah Kutip Itu restoran milik Ya Jody Dan Yusuf Mansur Sebenernya Gitu ya Sumbang Si dari sana Untuk rumah Tafis di sekitar Yang mungkin Gak ada ya Teman-teman Saya gak tahu Yang pastinya Ketika saya temui Orang-orang yang Mendirikan Menggunakan Nama itu Dibilang Ya gak ada sih Gak ada sama sekali Gitu ya Cuma Dulu Waktu pertama Ya udah Suruh pakai nama itu Biar terkenal aja Katanya biar Menarik simpati Masyarakat Tapi gak ada Subangsunya Kalau misalkan Yusuf Mansur Ngomongin Ya rumah Apa namanya Rumah makannya Untuk membiayai Rumah Tafis Rumah Tafis Apa namanya Ya penghafal Penghafal Al-Quran Penghafal Al-Quran Yang mana gitu Karena Yusuf Mansur Merasa dia Menghafal Al-Quran Gitu ya Anak-anaknya Menghafal Al-Quran Terus Mungkin Biayanya ke sana Gitu Atau gimana sih Atau misalkan Ini kan buat umat Umat yang mana Umat Yusuf Mansur Sebagai umat Gitu Atau umat yang mana Kan gak jelas ya Bisnis-bisnis Dia kan selalu seperti itu Misalkan contoh Patungan usaha Gitu Untuk umat-umat Yang mana Karena yang investasi itu Juga umat Tapi yang investasi itu Gak dapet apa-apa Gitu ya Malah dapet pahitnya Doang Gitu ya Ya Kadang-kadang Kalau WI Yusuf Mansur Juga mungkin Kalau mungkin Dapet bentakan ya Teman-teman Datang ke rumahnya Malah dibentak-bentak Dan itu ada faktanya Ada rekamannya Saya punya Gitu teman-teman Jadi Saya gak ngarang cerita Yusuf Mansur Bentak-bentak Ada yang marah Siapa saja Orang yang disana Dan orang yang terlibat disana Siapa aja Saya tahu sebenarnya Itu ada rekamannya Tapi kita gak bisa publish Karena itu Masih privasi ya Tapi Itu bisa dipublish Kalau ada pengadilan ya Teman-teman Karena pengadilan itu Ya wilayahnya Yang pembuktian ya Teman-teman Nah Intinya adalah Yusuf Mansur Dulu Masih sombong Gitu ya Terus kemudian sekarang Sedikit sombong Walaupun ngomongnya Gak sesuai fakta Nah kemudian Ketika di media Dia lebih mengurangi lagi Dan itu juga Perlu dibuktikan ya teman-teman Bener apa enggaknya Karena Ya saya gak nemuin yang Besantren Ya sejumlah seitu Gitu ya teman-teman Ya saya gak tahu Tapi yang pasti Ngomong ribuan itu Di masjid-masjid ya teman-teman Dulu itu Menurut saya Sederhana Dia bicara sedekah Terus dia merasa Dirinya hebat Menggunakan cerita-cerita Yang saya gak tahu Terus kemudian Dia bicara tentang rumah Tafis Itu adalah Satu hal yang Mungkin Materi yang diikat bersamaan Untuk Bercerita Kalian sedekah lah Untuk rumah Tafis Rumah Tafis Saya gitu ya Mungkin kayak gitu Dalam pemikiran saya Ini bisa dikoreksi Sebenarnya Jadi Yusumansur Bercerita sedekah Gunanya untuk Dia ini Ya saya gak tahu Apa ya Ya teman-teman Koreksi sendiri Nanti ya dicek Sedekah yang dikumpulkan Yusumansur Untuk apa Dan untuk siapa Nah itu ya teman-teman Jadi Fakta Yang kita dapat Adalah di masa lalu Ketika Yusumansur Menggedeng-gedekan Atau Menyombongkan dirinya Punya rumah Tafis Sekian Terus dia bercerita Tentang sedekah Teman-teman Dia simpulkan sendiri Uang sedekahnya itu Buat siapa Atau gimana Ya terserah simpulkan sendiri Dan Fakta di lapangan Adalah ketika Yang sekarang Saya nyari-nyari Itu susah sekali Bahkan gitu Untuk rumah Tafis Rumah Tafis Dan rumah Tafis Rumah Tafis Yang berkaitan dengan Ya Yusumansur itu Itu sekarang Sudah mulai Menghilangkan Nama Yusumansur Gitu ya teman-teman Dan itu jumlahnya Juga gak sampai Ribuan yang jirakan Sama Yusumansur Gitu ya Intinya seperti itu Dan mereka Kebanyakan Mandiri Gitu ya teman-teman Jadi Peran serta Wanustrik Yang digadang-gadang Sama Yusumansur itu Tidak ada Jadi Terus Apa ya Uang yang Dikumpulkan Sama Yusumansur itu Yang Yusumansur Kadang mengakui Orang sedekah Ke rumahnya Itu saya gak tahu Untuk apa Gitu ya teman-teman Oke teman-teman Sampai disini Jangan lupa Like, share, share, domain Jangan lupa juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye